Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ferdianto Family Nah, ini barangan pesanan saya sudah datang Ini adalah HDMI Capture Harga Rp 200.000 Dan ini katanya Sudah support 60 fps Dan menggunakan USB 3.0 atau 3.0 Oke, yuk kita langsung kirim saja Ini langsung kita buka saja Dan ini pengiriman dari China lagi teman-teman Sebelumnya kita beli webcam, disini kita juga beli dari China Ya, selama kita kalau barang sampai Kita langsung semprot desinfektor Tidak masalah sih Dan ini adalah bentuk untuk HDMI Capture-nya Dan ini sangat beda sekali dari apa yang saya pikirkan teman-teman Kalau teman-teman lihat disini, ini sangat-sangat bagus sekali untuk barangnya Tapi kalau teman-teman lihat dari sini, ini barangnya sangat biasa bagi saya Spek IG-nya teman-teman Dan disini terdapat HDMI USB Capture Ini yang tertulisannya, speknya Bisa sampai, oh kan 2.0 Padahal disini tertulisnya dia 3.0 teman-teman Tapi disini dia kok biru Kalau biru kan hasilnya 3.0 ya, ini hanya warna saja Ini tulisannya Not support Oh, sari-sari-sari Dia tidak support HDMI 2.0 Not support Bingung bahasanya Ini dia berarti 1080p 60Hz Kemudian dibaliknya ini Oh, ya ini Interface HDMI Windows 7 8 10 Mac OS 10 9 Android Terus koleksi Kualitasnya 1080p 60fps Terus disini Sistem regimen-nya PC minimal i5 i5-f5 Nvidia GT 63775 Oke Oke Oke, kalau saya panjang lebar Kita lanjut saja Disini itu barangnya Disini Dia plastik, kan? Plastik Ini kabelnya kayaknya agak ringkih Ini Tipis Dan ini USB-nya Warnanya biru Salah sini 3.0 Tidak gold plate Biasa Dan disini untuk HDMI Inputnya dari kamera Atau dari Konsol game Itu Dan disini kita dapat Saya gak tahu Saya begongin Ini 3.0 Atau 2.0 Oke Kita langsung coba Baca yuk Oke Halo teman-teman Sekarang ini kita coba Ini saya sudah memakai webcam Eh Handicam saya HCV180 Teman-teman bisa lihat Cek sendiri disini Disini Teman-teman bisa lihat Disitu Gimana kualitas Handicam saya ini Dan ini saya serang Berbicara dan merekam Menggunakan Handicam saya Panasonic HCV180 Menggunakan HDMI Capture Yang baru saya beli Dari Cina Bagaimana cara Setup saya Kalau teman-teman lihat Setup saya Disini Ini untuk USB nya teman-teman Nah Disini untuk USB nya Lari kesini Ini kan HDMI Capture Nah Teman-teman ini harus masuk Nge-pull Jadi Maksudnya harus nge-full Full mentok Sampai ini berwarna hijau Kemudian langsung saya Ke Si teman-teman Di Handicam saya Nah ini Handicam saya ini Tuh Sudah ada Colokan Mini HDMI Jadi tinggal Dipasang aja Disitu Kemudian Kalau teman-teman Memakai Windows 10 Dia otomatis langsung Merekam Jadi dia hanya Langsung Mendetect Apa Mendetect Driver nya Dia langsung Menjadi Namanya USB camera Nah ini adalah Saya matikan dulu Oke Dan ini adalah Tampilan teman-teman Melihat Menggunakan HDMI Capture Yang murah Di Panasonic ini Settingannya Tidak perlu Ripet Seperti yang tadi Saya bilang Hanya tinggal Pasang aja Di Mini USB Sorry Mini HDMI Kelarinya langsung Ke HDMI Masuk ke HDMI Capture Itu tidak Perlu Ripet Tinggal Pasang-pasang-pasang Dari Panasonic nya Sudah langsung Atau Matris Mendetect Bahwa kita akan Menggunakan HDMI Jadi Untuk ini Tampilannya Tidak ada tulisan Apa-apa Jadi tidak ada Dia menampilkan Ada menu-menunya Atau apa Ini sebenarnya Kalau di Teman-teman Lihat disini Yang tadi Itu Di Handicam saya Ini ada menu-menunya Tapi di Layarnya Bersih Nah ini Tapi maaf teman-teman Saya tidak bisa Tahu ini Apakah Yang dikeluarkan oleh Handicam saya Dan di terima oleh HDMI Capture ini Benar-benar 60 fps Atau tidak Karena seharusnya Saya menggunakan Yang namanya Game Console Jadi mungkin Kalau teman-teman Nanti Kapan saya Bisa join Sama teman-teman Kita Testing Untuk game console Apakah support Dengan 60 fps Katanya memang Supportnya 1080 60 fps Tapi kalau ini Hanya supportnya 1080 Pixel 50 fps Bagaimana dengan Harganya Sangat Mula teman-teman Kalau teman-teman Kita bisa Lihat aja Disini Kalau saya Belinya Itu Kalau yang HDMI Capture Loop Loop itu Maksudnya Jadi dia bisa Merekam Bisa dikeluarkan Lagi ke monitor Itu harganya Kemana saya Lihat 244.000 Itu dari Cina Dan ini Harganya Saya bayar Kita 211.000 Tapi Apa Spesialnya Dari Ini Karena dia Sudah support USB USB 3.0 Atau USB 3.0 Jadi Dia support Sampai 60 fps Kalau HDMI Capture With Loop Dia hanya Support Sampai 30 fps Dan Saya Lihat Review Memang Kebanyakan Yang Menggunakan HDMI Capture 3.0 USB Ini Dia Memang Apa Ya Kalau Saya Bilang Sampai 60 fps Saya Sudah Research Saya Sudah Melihat Berbagai Review Dan Akhirnya Jatuhnya Disini Ini Harganya Tolong Saya Belinya 212 Ini Harganya Jadi 200 2.000 Dimana Saya Beli Akan Saya Kirim Link Saya Cantumkan Link Ada Di Deskripsi Teman 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 Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Sekian Dulu Untuk Video Saya Untuk Review HDMI Capture Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Share Video Ini Jika Teman Teman Merasa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Tombol Lonceng Yang Ditekan Karena Apabila Verdi Ada Video Baru Teman Teman Akan Mendapatkan Notifikasinya Terima Kasih Teman Teman Sampai Seri Pra Lupa T En Con Lupa T Cont Se Men Us Terima kasih.